Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan masuk ke materi file upload untuk rest api ya jadi intinya kita bakal menyediakan satu endpoint untuk dua sih sebenarnya dua endpoint untuk nge-upload avatar sama image so untuk hal tersebut mari kita mulai deh untuk memudahkan dalam melakukan upload maka kita butuh satu library yaitu flash uploads yang kebetulan pada versi saat merekam video ini versinya adalah versi 0 0 2 1 atau 2 0 2 1 nah lakukan apa namanya instalasinya seperti biasa ini saya coba buka aja dulu projeknya jadi kalau mau menambahkan library langsung aja ditambahkan ke requirements.txt disini setelah ditambahkan teman-teman bisa install library tersebut dengan menjalankan pip ya kita jalankan python.mpip install-r requirement.txt nah ini bakal nginstal semua library yang ada di requirement.txt jadi kalau belum di install bakal di install disini oke setelah nginstal library nya kita sekarang buat imagehelper.py jadi imagehelper.py itu bisa kita bikin baru aja di ini kok ngehang ya sebentar ya lanjut lagi jadi kita bikin satu file imagehelper.py ini kita bikinnya di API ini di API kita create file baru dan ini filenya jadi di imagehelper.py kita bikin semacam function-function untuk keperluan image ya jadi kita nginput OS, reject, regex kemudian union sama file storage dari server workzook ini sebenarnya kalau workzook diambil karena masih lokal ya kalau sudah pakai WSI lain lagi nanti kemudian kita import yang upload tadi yang habis kita install kita import class upload dengan spesifik class sama constant image terus kita bikin satu constant lagi imagehat untuk men-define file yang kita maksud gitu jadi khusus untuk imagehelper ini hanya untuk menangani file image aja kemudian di save image jadi kita bakal mengambil parameter image sama folder yang isinya image adalah file storage kemudian foldernya itu berupa string kemudian name name juga adalah string ya selanjutnya di imagehelper itu ada getpad sebenarnya getpad ini untuk mendapatkan apa namanya semacam direktor ya semacam direktori dari file yang kita inginkan gitu jadi parameternya adalah file name sama folder ya itu untuk getpad kemudian find image any format any format ini digunakan untuk menemukan apa namanya file yang kita maksud untuk dicari di direktorinya jadi kebetulan direktorinya nanti disetting di static terus image ya nah ini gunanya untuk nyari image nya gitu untuk di direktorinya di path ini ya jadi dicari nya di path avatar kemudian retrieve file name juga begitu itu semisal kalau kita input file name dan file namenya itu ada di folder static ini maka bakal di return berupa file kalau file nya itu dalam bentuk file storage dari ini dari workzog ini berupa file storage maka akan di apa namanya di return berupa file storage ya yang ini namun kalau bukan file storage maka yang di output adalah string di return adalah string ya itu untuk retrieve file name kemudian di isfilename issafe ini gunanya agar file name yang dibuat itu tidak apa ya tidak merupakan file name yang membahayakan sistem ya contohnya rm kalau di rindux rm itu kan remove ya jadi bisa bahaya nanti kalau dikasih nama seperti itu file nya bisa bisa kita yang dieksekusi bukan file nya ya malah sintaks untuk nge-remove gitu entah itu mau nge-remove system atau nge-remove database gitu jadi kita ngambilnya dengan regex jadi untuk regex nya ini sebenarnya sih buat misalkan gitu jadi yang diterima cuma jpeg sama png aja gitu bakal diambil di regex nah kalau ada isi regex nya maka di return kalau enggak ya di return non ya atau nol selain itu ada function get based name jadi function get based name ini untuk melakukan return apa namanya file name ya yang dari static ini nah selanjutnya get extension function untuk ngambil yang di ujung sih biasanya di ujung dari file entah itu mau jpeg atau apa aja kita nah demikian yang ada di image helper.py setelah kita bikin image helper.py lalu kita pisahkan antara out dan out require resource jadi di modul sebelumnya kan antara out dan out require resource itu ada di dalam file view ya views.py jadi ini kita pisahkan untuk menghindari circular import karena python itu biasanya enggak bisa di misal file A menimport file B kemudian file B menimport file A itu tidak dibenarkan kalau di python jadi harus dibuat satu file lagi agar untuk mencegah circular import ini jadi kita buat satu lagi filenya yaitu file outlib khusus untuk menuliskan out function out sama class out require resource jadi kita pisahkan gitu setelah dipisahkan kemudian kita menambahin nambahin root buat image uploadnya jadi kalau mau image upload ini endpointnya di upload image kemudian untuk yang image nya ada di image sama string name kemudian avatar uploadnya di upload terus avatar selanjutnya di untuk mendapatkan apa namanya gambar avatar nya jadi kita ngambil avatar terus nomor ya nomor user ID nya nah itu kita letakkan di views.py seperti biasa ya jadi tinggal nambahin di views.py di bagian bawah sini ini image upload jadi sebelumnya itu kita import dulu nih image upload image avatar upload sama avatar itu kita import dulu import yang letaknya itu ada di di sini ya di image resource image resource nanti ini kita bikin juga image resource nya yang isinya untuk menangani posting sama lain-lain ya ada posting ada untuk put ada untuk get ya jadi ini untuk image resource nya ditulis di image underscore resource dot 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 pi nah kalau di image resource dot pi ini kelas image upload untuk nge-upload image jadi ada function atau method post di sini method post nya ini manggil image schema untuk nge-load request file dari request file ini kemudian karena ada out require resource jadi kita menggunakan variable global yang sebelumnya yang ada di view untuk mengidentifikasi user user siapa yang bisa yang mengakses ini gitu intinya ada di database usernya gitu nah setelah itu didapat dari kelas ini out require resource kemudian user id itu disimpan ke dalam name atau variable user id kemudian setelah itu kita lakukan try try untuk dapatin image path sama base name setelah dapat image path sama base name maka kita nge-return gitu return 201 berarti berhasil gitu namun kalau nggak berhasil berarti yang bagian sini upload not allowed biasanya itu karena extensionnya ilegal gitu jadi jadinya 400 gitu forbidden file selanjutnya untuk kelas image image itu sendiri ada method get yang mana method get itu ada parameter file name ya jadi file name ini isinya string string yang yang bakal digunakan apa namanya di endpoint nanti ya jadi kalau di endpoint image itu kita ngasih nama filenya kemudian bakal di return disini kalau apa namanya kalau gambarnya ada di directory maka bakal di return 200 dan mengembalikan dan sorry dan memberikan dan server akan memberikan file image nya kepada klien setelah itu kalau file namenya itu apa namanya ilegal contohnya semisal file namenya itu .docx atau pdf itu bakal maritan ilegal image file nah ilegal image file ini bisa teman-teman lihat di bisa cek disini ini bisa dapatnya ini di lib string kemudian di lib string ini kita ngelot default local lainnya local json kebetulan stringnya saya simpan di enjb.json yang ada disini ya nah ini ya ilegal filename jadi ilegal filename pesannya ini nanti ilegal filename filename nya terus requested gitu jadi itu untuk di bagian get nya setelah itu kalau file not found nya maka akan free server akan melakukan return 404 atau not found itu untuk image di fungsi fungsi get ya kemudian di method delete jadi delete itu parameter nya adalah filename jadi filename itu diambil sebagai parameter untuk dilakukan proses selanjutnya gitu jadi semisal kalau filenya itu benar ini bakal akan jadi return 200 image deleted gitu biasanya sih bukan delete atau 204 biasanya jadi image nya udah gak ada gitu namun disini kita kasih 200 aja gitu kemudian kalau filenya yang kita masukkan itu filenya ekstensinya gak benar maka bakal keluar 400 gitu yang artinya ilegal ya kemudian kalau filenya gak ketemu ini bakal di return 404 atau image not found lalu kalau ada kesalahan dari selainan di atas ini maka bakal melakukan return fail 500 yang artinya ada kesalahan di server nah demikian yang ada di image resource untuk image selanjutnya untuk kelas avatar kita buat lagi kelas avatar avatar upload kalau avatar upload yang isinya ada method put ini method put ini kalau filenya ada di server jadi ini bakal ditimpa jadi itu inti dari method put beda sama post kalau post itu tidak ditimpa tapi dibuat baru lagi dibuat baru lagi mungkin tidak menimpa file yang lama jadi di avatar upload ini kita manggil image skema nanti bakal saya jelasin setelah ini skemanya seperti apa setelah itu untuk put sendiri apa namanya sebenarnya sih langsung parameternya itu file karena put jadi kalau berhasil maka yang ini avatar upload kalau semisal ada server error atau atau apa ini semisal kalau gagal menimpa filenya semisal file-nya sudah ada terus mau ditimpa makanya bakal return 500 kita selanjutnya kalau image-nya adalah image yang tidak sesuai di luar dari jpg atau png maka akan melakukan return 400 nah itu untuk upload avatar untuk memakai method put selanjutnya untuk get avatar get avatar itu memakai method get yang mana tidak ada autentikasi jadi memakai class resource jadi kalau benar maka bakal di send filenya atau di return filenya 200 kalau tidak ada jadi di return 404 gitu gak ada filenya nah itu untuk image resource kemudian di image skema jadi kita bikin lagi untuk serialisasinya gitu ya teman-teman tahu kalau untuk serialisasi sudah pasti pakai marshmallow marshmallow ini kita import dulu skema sama field nya kemudian untuk keperluan file storage kita ambil dari workzok ini nah untuk mengatasi apa namanya error atau serialisasi gak berhasil jadi kita bikin file storage field disini jadi kalau ada misal kalau filenya gak ada itu dikasih non kalau bukan berupa file storage maka dikasih langsung invalid kemudian di return value-nya nah setelah itu kita bikin class image skema yang bakal kita pakai untuk di image resource ini yang tadi jadi ini yang ada di bagian class image upload nah demikian untuk menambah setelah itu semuanya kita tambahin root root tadi yang ada diffuse.py jadi rootnya yang sebelumnya kan ada message sama kategori jadi kita tinggal tambahin image upload image avatar upload sama avatar abis itu ini sudah ditambahin rootnya lalu kita yang tadi yang string .gb jangan lupa ditambahin juga jadi ditambahin di string inggb.json di folder ini string inggb.json silahkan di copy aja nanti untuk apa namanya source nya ada di github di branch fitur upload fitur upload image upload file nanti saya coba posting url url untuk source code nya di lms nah habis itu kita edit lagi up.py nya di edit ditambahkan ini untuk plus upload nya untuk configure upload sama patch request class setelah itu kita import helper image set sama image upload nya habis itu setelah kita import baru itu kita lakukan pembatasan limit maksimum file upload dengan patch request class jadi kita bakal batasi sebesar 10MB untuk upload aja kemudian setelah itu dikonfigur upload nya kalau gak dikonfigur ini bakal error nya untuk ngerunning nya jadi harus di bootstrap dulu dari update pie nah kayaknya itu aja jadi dua ini sama tiga yang disini setelah itu di config.py di config.py kita masukin foldernya static sama config ini mana config sini ditambahin uploaded image dash yaitu ospat join static image ini setelah ini ditambahkan kemudian kita bikin folder di dalam API ini folder static kemudian folder image setelah itu folder itu aja sebenarnya static sama di dalam static ada folder image ya setelah itu dibuat kemudian kita tinggal melakukan testing dengan postman kebetulan postman nya sudah saya load disini jadi ini postman nya untuk postman sendiri saya coba maksimal saja jadi untuk postman sendiri untuk image nya yang pertama kita coba upload image dulu ya jadi untuk upload image di post image ini jadi sebelum kita melakukan post image url dimasukin di sini post nya slash api slash upload slash image kemudian di bagian authorization nya diisi username yang valid yang sebelumnya sudah di modul di pertemuan sebelumnya sudah kita buat kalau disini kita pakai user admin 06 setelah itu di bagian body sorry di bagian header dulu jadi dipastikan untuk content type nya itu ada multi part form minus data jadi ini harus ada gitu habis itu kita tinggal melakukan upload jadi upload nya untuk key nya image dalam bentuk file jadi bisa diubah ubah file atau text jadi pilih file setelah pilih file terus pilih gambar yang mau di upload contohnya saya coba upload gambar yang ini gambar saya kita upload nah setelah dipilih setelah semuanya sudah selesai baru kita klik send untuk melakukan upload ya kalau not request kayaknya servernya mati jadi kita play dulu servernya kita running dulu ya setelah ya setelah di running pastikan juga kalau database nya sudah jalan kalau database nya sudah jalan kita tinggal sending aja ini bakal upload image ke servernya kalau berhasil maka yang ini image kemudian nama file nya ini bakal bakal di return gitu masih tahu kalau image nya sudah keupload nah untuk melihat image nya lagi kalau sudah di server kita pakai get image ini yang mana url nya adalah cps image kemudian nama file nya jadi nama file nya seperti biasa masukin out nya username nya terus tinggal di send dan bakal keluar file tadi yang sudah kita upload jadi file nya yang tadi yang sudah kita upload nah itu untuk image kemudian bagaimana untuk melakukan delete image kita tinggal nge-delete terus nama file nya terus kita tinggal masukin authorization nya username password di sending kalau berhasil maka ini bakal muncul deleted sehingga kalau kita nge-get lagi image yang ini ini sudah gak ada lagi gitu not found nah jadi demikian untuk image kemudian untuk avatar jadi kalau avatar ini menggunakan put kita coba upload yang versi avatar avatar nya ditaruh disini avatar 1 kita coba masukin terus kita sending avatar nya nah kalau berhasil bakal muncul avatar user 1 uploaded kemudian url nya untuk upload itu slash api slash upload slash avatar nah ini intinya di upload di user 1 nah untuk nge-get nya kita ngambil di get slash api slash avatar slash 1 ini berarti bakal nge-get file avatar yang tadi kita coba send dengan catatan authorization nya harus ada juga nah ini file nya udah yang apa namanya kita ambil tadi nah demikian untuk flash untuk sesi upload silahkan dicoba dan kalau ada kendaraan nanti silahkan diposting di forum diskus jangan lupa berlatih terus meskipun tidak ada kuliah sinkron jadi tetap latihan untuk mata kuliah ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati